Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan ya Sedikit tentang insektisida yang mempunyai bahan aktif Pimetrozine 50% Nah jadi bahan aktif Pimetrozine ini kebetulan mempunyai merek dagang Plenum Nah mungkin kawan-kawan sudah sangat familiar ya khususnya petani pandi dengan insektisida yang mempunyai merek dagang Plenum Nah Plenum ini adalah salah satu produk dari perusahaan SIGENTA Nah dengan berat bersih 100 gram insektisida ini kalau di daerah saya harganya Rp195.000 Terbilang cukup mahal kalau menurut saya ya memang dari harganya yang mahal Namun memang insektisida ini ampuh ya untuk mengendalikan hama wereng khususnya itu hama penghisap ya Nah kebetulan di akhir-akhir ini atau di bulan-bulan ini di musim tanam padi ini Hama wereng ini menjadi momok yang paling menakutkan khususnya ini untuk petani padi Nah biasanya hama wereng itu menyerang tanaman itu di kisaran umur 50 hari ke atas Atau kalau bahasanya ini apa ya sudah bunting lah bunting tua gitu ya Umur 50 sampai 70 lah biasanya itu terkena apa hama wereng Nah terusan ada pun tanaman padi yang tidak terserang hama wereng Biasanya itu tanamnya itu terakhiran Nah yang sering saya amati tanaman padi yang sering terkena hama wereng Yaitu yang tanamnya itu duluan seperti itu Itu sering saya amati seperti itu Nah jadi kemarin ada beberapa insektisida yang bisa membunuh wereng Seperti bahan aktif di Mehipo ya mereknya ada sepontan ada manuver Nah kali ini saya akan sedikit menjelaskan insektisida plenum Nah plenum ini adalah insektisida yang berbentuknya itu WG Nah WG itu artinya wetable granule Nah bentuknya itu kalau kawan-kawan petani ya sudah tahulah hampir seperti meseseres ya Di apa serbuk gitu tidak berbentuk tepung Nah jadi plenum 50 WG ini adalah insektisida dari golongan yang bersifat Sistemik Nah yang bersifat sistemik yang menghambat aktivitas makan serangga Terutama jenis orang batang coklat seperti itu Nah plenum 50 WG bekerja dengan cara tiga Yang pertama itu mengendalikan hama wereng dewasa Nimfa dan telur dengan cara kerja yang sangat cepat seperti itu Nah plenum ini yang bersifat sistemik akan membuat hama wereng berhenti makan Nah selain itu juga Menghentikan penyebaran virus yang menghambat produktivitas padi Itu yang nomor tiga Nah terus insektisida plenum merupakan senyawa yang mudah terdepresi dalam air Dan mengandung senyawa 50% pimetrozine Nah terus plenum ini sangat ampuh ya Mengendalikan hama wereng putu dan apit Nah meski hama tersebut telah mengalami resisten atau kebal terhadap insektisida Golongan organoposfat dan kardavuran Nah kalau organoposfat itu seperti diajinon, dursban, melation dan Apa namanya Kalau dari golongan kardavuran itu ada sevin Nah kalau kita terbiasa dengan misalnya dari diajinon, dursban, melation Nah terus nanti itu hama kebal Nah terus kalau kita gunakan tetap dari golongan organoposfat Kemungkinan hama juga tidak apa ya Tidak matilah karena sudah terbiasa dengan organoposfat Nah namun kalau kita semprotkan insektisida pimetrozine ini Insya Allah hama itu akan tewas seperti itu Nah jadi ini bisa memutus kegebalan hama atau resistensi hama Nah terus Jadi pimetrozine ini akan melakukan penetrasi melalui zat hijau daun secara sistemik Dan dihantarkan ke seluruh jaringan tanaman Nah jadi dengan demikian dapat sangat efektif untuk mencegah aktivitas makan warang Ataupun serangga pengisap daun lainnya Nah seperti itu Nah terus lebih hanya itu bersifat racun sistemik Maka serangga seperti warang, api dan kutu-kutan itu tidak akan langsung mati Karena efek dari senyawa pimetrozine Nah serangga-serangga tersebut akan mengalami keracunan dahulu ya Sehingga serangga tersebut berhenti makan Dan dalam kurang lebih waktu 1 hari sampai paling lama itu 4 hari Maka serangga tersebut akan mati kelaparan Nah selain itu juga Plenum ini sangat ampuh untuk membasmi serangga-serangga Seperti warang punggung putih Soalnya ada warang batang coklat dan warang hijau pada tanaman padi Nah itu Nah terus cara aplikasinya Kita ini biasanya Kalau beli produk insektisnya plenum ini Kita ini diberi sendoknya Nah biasanya kalau saya pribadi Kalau udah tanaman padi itu umurnya sekitar di atas 50 hari 70 hari lah sudah terkena hamaw reng Nah disitu kita melihat ambang patas Artinya 1 rum pun ada sekitar 5 sampai 10 reng Saya gunakan 1 sendok yang diberikan oleh produk si Genta ini Saya berikan dosisnya 1 sendok yang diberikan dari produk si Genta Nah ukuran untuk 16 tanki 16 liter seperti itu Ya kita melihat kondisi di lapangan lah seperti apa Nah terus Kalau menurut saya juga Insektisida ini Kalau bisa jangan digunakan di awal-awal Atau di fase-fase pertumbuhan Ya kalau kita di awal-awal Kita gunakan dulu yang memang Apa namanya itu Bahan aktif di mehipo maksud saya ya Kita gunakan bahan aktif di mehipo dulu Ataupun bahan aktif imidacropid Maupun abamectin Nah ternyata imidacropid dan abamectin juga Bisa mengendalikan hama mereng Nah ini saya juga baru tahu Kemarin saya praktekan Ada sisaan obat imidacropid dan abamectin Sisaan dari saya budidaya cabai Terus saya coba semprotkan Ternyata hamanya juga Apa mereng itu bisa digendalikan dengan apa abamectin gitu ya Emang apa mereng juga itu kan termasuk Hama kutu-kutuan Nah kalau abamectin dan imidacropid itu kan memang speknya untuk hama kutu-kutuan Makanya bisa juga Kalau untuk mengendalikan mereng itu dengan imidacropid Perusahaan dan abamectin Nah saran saya kalau di fase pertumbuhan itu ya Di mehipo abamectin dan imidacropid Nah ya kita cari di antara bahan aktif itu saja Enggak usah beli semuanya Kalau ada di mehipo yaudah kita gunakan di mehipo saja Kalau kita ada abamectin ya kita gunakan abamectin Kalau kita punya imidacropid ya kita gunakan imidacropid Seperti itu Nah terus nanti di fase-fase umur 60 hari Baru kalau memang hama orangnya ini di atas abang batas Baru kita semprotkan plenum Nah seperti itu Yang bahan aktif bimetrosin yang jelas ya Nah ya kita sambil melihat Nah terus ini juga Kalau menurut saya saya praktekan ini bisa juga di nik Atau dicampur dengan insektisida Bahan aktif plorantanilipral ya Seperti prefaton seperti itu Nah prefaton ini bisa untuk mengendalikan hama Seperti hama ulat maupun penggerek batang Nah plenumnya ini bisa mengendalikan hama kutu-kutuan Seperti hama pereng Seperti itu Nah mungkin cukup video kali ini Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas dengan video kali ini Silahkan tanyakan di kolom komentar Apabila video ini bermanfaat Silahkan di like dan di subscribe channelnya Sekian Terima kasih